Kampanye PDI Perjuangan di Yogyakarta diawali dengan kegiatan berusukan Sang Ketua Umum ke Pasar Bering Harjo, Maliboro. Para pedagang menyambut antusias kedatangan Megawati di tengah-tengah mereka. Sementara PKS yang menggelar kampanye akbar di lapangan Imam Bonjol, Padang, Sumatera Barat, menyembuhkan aksi unik dari Sang Presiden Anies Mata dan anggota Dewan Syuro Irwan Prayitno. Sebelum memulai kampanye terbuka di Yogyakarta siang tadi, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati bersama rombongan menyempatkan diri menyapa para pedagang di Pasar Bering Harjo, Maliboro. Para pedagang menyambut antusias kehadiran mantan Presiden kelima RI ini. Usai belusukan, Megawati yang didampingi Ketua Badan Pemenangan Pemilu Pusat Puan Maharami dan Wasatjen Hasto Kristianto serta sejumlah petinggi partai lainnya langsung menuju ke lokasi kampanye terbuka di lapangan Denggung, Sleman. Dalam orasinya Megawati mengisipkan sejumlah pesan bagi para simpatisan partai berlambang Ketala Bantai ini. Maupah saudara-saudara melakukan hal itu? Sama seperti tadi yang telah diterangkan oleh Pak Tuan Maharami. Sekarang ini keadaannya menjadi berbeda. Kalau di pemilu legislatif ini, kita tidak bisa mencapai 20 persen minimal. Maka kita tidak bisa mencalonkan calon presiden dari PDI Perjuangan. Untuk itulah saudara-saudara, maka saya sebagai Ketua Umum sangat-sangat mengutupkan dukungan itu. Meski kondisi kampanye hari ini terbilang kurang kondusif, namun kampanye terbuka PDIP ini tetap berjalan lancar. Namun sayang sejumlah pelanggaran kembali terjadi seperti adanya kehadiran anak-anak dan juga konvoy para simpatisan yang berlangsung ugal-ugalan dan tanpa helm yang mengakibatkan kemacetan para di ruas jalan Megelang, Sleman. Sementara itu PKS menghelat kampanye akbarnya di Padang, Sumatera Barat. Untuk mengundang perhatian masa, partai ini menyajikan suguhan unik dari Presiden PKS Anies Mata beserta anggota Majelis Surah PKS sekaligus Gubernur Sumatera Barat Irwan Praitno. Anies Mata dan Irwan Praitno hadir ke lokasi kampanye di lapangan Imam Bonjol dengan mengendarai becak motor atau bentor. Tak hanya itu saja, sang Gubernur juga menyanyi serta berpain drum untuk menghibur para simpatisannya. Setelah Padang, Medan akan menjadi lokasi kampanye akbar PKS selanjutnya. Tim Leputana melaporkan dari Sleman, Daerah Istimul Yogyakarta dan Padang, Sumatera Barat.